Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Mas Kes disini Oke, di video kali ini kita punya sebuah kit mini 4WD dari merek Aldi Yang sempat viral meskipun terlambat teman-teman ya Karena saya belum punya sasis yang tipe LZ Karena saya ingin bandingkan dengan sasis LZ saya waktu kecil Apakah sama, apakah ada markingnya, karena dahulu ada markingnya teman-teman Konon ini katanya sih hanya rebranding dari Mowang Kita lihat saja apakah sasisnya nanti ada markingnya Aldi apa enggak Palsu apa enggak, jadi langsung saja ya kita buka Jadi saya penasaran saja sih dengan kit ini, apakah ada marking dari sasisnya apa enggak Jadi kemasannya sih seperti biasa teman-teman ya Jadi ini desainnya horizon, enggak vertikal Enggak seperti yang saya beli dulu, Reistinger sama Neotradiger CMC Modelnya seperti ini Dan ini ada kit-kit yang dijual Hanya tulisan-tulisan China, merk Aldi Ini juga kit-kit yang dijual, ada Bit Magnum, Second Magnum Hurricane Sonic, dan lain-lain Oke, tanpa berlama-lama langsung ngajak kita buka Bismillah Oke, pertama kita dapat bodinya Ini ternyata plastiknya udah kebuka teman-teman Bau nya, bau apok Karena agak lama ya Ini dia Bodinya berwarna putih Cetakannya sih lumayan ya Susu Oke Kemudian ini Runnernya Sasis LZ Sasis LZ ini Mungkin modifikasi dari sasis TZ Milik Tamiya teman-teman ya Dimodif sedikit Agar bentuknya enggak Full 100% Menyerupai sasis TZ Ini sasisnya Sasis LZ dari Audi Kita nyoba nanti kita bandingkan Oke, dibawahnya Ternyata enggak ada markingnya teman-teman Saya ambilkan tadi ya Yang sasis saya yang Ini Diospada Ini merupakan Tamiya saya waktu kecil Iya, ini dia Ini sasisnya Bisa kalian lihat Beda teman-teman ya Karena punya saya dulu Ada markingnya Audi Yang baru Enggak ada Yang Audi viral Enggak ada teman-teman ya Untuk bentuknya sih sama Dan Ya hampir-hampir sama sih Untuk build quality-nya Bisa kalian lihat Bisa kalian bandingkan sendiri Kayaknya masih lebih halus yang lama moldingnya Oke Bisa kalian lihat sendiri ya Kalau yang lama ada markingnya Kalau yang Ulti viral ini Bener enggak ada Markingnya Entah ini Mawang apa Rebranding dari Mawang apa Audi Sungguhan Wawang apa Alambiswap yang tahu Ini bandnya Cukup keras Hard Small diameter Dengan depan niru Belakang white Oke Ini printl-printlainya Kita dapat Roller Chris Proper shaft Terminal Dan lain-lain Terus kita dapat Stiker yang Menggunai Menggunai Baunya Bau Lembab Bau apak Terus ada Peletnya Warna hijau Fluorescent green Palang 5 Dan terakhir Bubu panduan Yang menguning juga Oke Enggak ada lagi Inilah yang kita dapat Saat kita membeli Siklon magnum Dari Audi Yang sempat viral Meskipun saya Telat ya Untuk reviewnya Karena saya Belum punya Sasis LZ Dan saya ingin Membuktikan Dengan Merk Audi saya Yang lama Ternyata Enggak ada Markingnya Oke Setelah ini Akan saya Pisahkan dari Runnernya Dan akan Segera saya Rakit Ciao A few moments later Halo teman-teman Ini Akhirnya Sudah saya pisahkan Dari runner-runnernya Dan Saya akan Kembali Setelah Kitnya Selesai Saya rakit Ciao A few moments later Halo teman-teman Oke Ini Langsung aja ya Kita mulai review Meskipun ini Sebenarnya Belum final ya Belum jadi Tapi Karena ada Kendala Saya akan Review aja Kekurangannya Dan kelebihannya Kalau Untuk Siklon magnum Ini Yang saya Rakit Tadi Gearnya Bermasalah Jadi Seret Waktu Saya Mau Coba Benerin Saya Buka Penutup Terminal Depannya Ternyata Patah Dan Juga Untuk Pemasangan Di Roller Tengahnya Di sayap Tengah Ini Susah Makanya Saya Taruh Di Belakang Untuk Rollernya Waktu Saya Mau Pasang Saya Mau Buka Gearbox Ternyata Patah Juga Teman Teman Ya Jadi Untuk Kualitas Plastik Ini Sih Entah Karena Tipis Atau Faktoris Jadi Mudah Patah Jadi Ini Depan Belakang Patah Semua Tapi Untuk Plastik Sih Emang Tergolong Tipis Teman Teman Dibanding Dengan Oldi Saya Yang Ini Yang Lama Sasis LZ Ini Tahun 98 Ini Termasuk Tebal Daripada Yang Oldi Lapuk Ini Kualitas Plastik Tipis Tidak Seperti Yang Lama Emang Ini Kuat Terlihat Dari Waktu Dipegang Sudah Terasa Ini Yang Oldi Lapuk Ini Terlihat Ringgi Ya Ini Nanti Mungkin Akan Saya Belikan Sasis Ketengan Gearbox Biar Bisa Jalan Atau Nanti Kita Buat Kanibalan Aja Untuk Part Part Yang Yang Kepakai Oke Gitu Aja Untuk Review Aldi Cyclone Magnum Saya Yang Dulu Sempat Viral Emang Gak Recommended Kalau Yang Sasis LZ Hati Kalau Emang Mudah Patah Rawan Patah Mending Saya Sarankan Beli Yang Super One Aja Tapi Untuk Pembuktian Saya Punya Satu Lagi Bit Magnum Jadi Saya Beli Dua Nanti Tunggu Di Episode Selanjutnya Apakah Mudah Patah Juga Apakah Yang Ini Aja Nanti Kita Saksikan Di Episode Selanjutnya Oke Demikian Review Saya Untuk Audi Cyclone Magnum Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Ciao sub indo Terima kasih sudah menonton!